Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi tanah dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan. Kerecuhan baru terhenti setelah pihak tergugat, yakni Hanif Radinal, anak dari Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto, jatuh pingsan. Hanif dibawa ke rumah sakit dan menyatakan meninggal dunia. Meski ada insiden, namun PNJ Kanta Selatan tetap melanjutkan eksekusi. Kuasa hukum tergugat menyayangkan eksekusi tersebut karena menganggap gugatan dari korban masih berproses di tahap pembuktian. Shock, dia juga kaget semuanya, tapi memang begitulah tengah tahu sebab kematiannya seperti apa. Yang pasti dapat disimpulkan kematian itu dia pingsan dulu akibat dari ubah yang eksekusi ini, perlawanan ini gitu loh. Mungkin saya datang ke sini, kalau memang kekuatan pembuktian dari termohon itu sudah ingkrat, tidak mungkin dapat disimpulkan. Karena memang banyak, banyak perkara-perkara lanjutannya yang endingnya terbatakan kemenangan dari termohon. Pihak kuasa hukum menyatakan akan tetap melanjutkan gugatan hukum terkait dugaan mafia tanah dalam upaya pengosongan paksa ini. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati, AINIS melaporkan.